Bab 693. Kecelakaan mobil. Beberapa hari kemudian, di sore hari, tiba-tiba sebuah artikel berjudul, Kecelakaan mobil, ketua grup Libra, menjadi trending topic. Kota Lechester, rumah keluarga Okto, Kina secara tidak sengaja melihat trending topic ini, tangannya gemetar sejenak dan kemudian mengklik trending topic itu. Kabarnya, penyebab kecelakaan mobil Fajar disebabkan oleh masalah rem. Kecelakaan itu masih dalam proses penyelidikan dan jika dilihat dari foto-foto itu, sepertinya Fajar terluka cukup parah. Meskipun Fajar adalah paman keduanya, Kina tidak merasakan apa-apa saat melihat Fajar mengalami kecelakaan mobil. Suasana hatinya seperti melihat berita kecelakaan mobil yang dialami orang asing. Setelah lockout dari internet, tiba-tiba ponselnya berdering. Kina menatapnya dengan tenang dan melihat bahwa yang menelponnya adalah kakeknya. Beberapa hari yang lalu, Ezra membiarkan kakeknya kembali ke keluarga Libra dan Fajar membawa anak harinya dan wanita itu datang ke keluarga Libra. Kakeknya sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Bahkan menelpon untuk memberitahunya bahwa dia berencana mengadakan perjamuan untuk memperbaiki identitas anak itu di musim semi tahun ini. Halo, kakek, kata Kina setelah menjawab telepon dan tidak menanyakan ada apa pada kakeknya. Kina, paman keduamu mengalami kecelakaan mobil. Dia terluka cukup parah, kata dokter jika tidak diamputasi, mungkin nyawanya tidak selamat. Bisa kah kamu minta Kevin datang untuk melihat dan menyembuhkan paman keduamu? Kakek mohon padamu. Di sisi lain, suara tetua Libra itu bergetar dan memohon dengan cemas. Tetua itu tahu keterampilan medis Kevin. Ketika lengan Kina terbakar parah saat itu, Kevinlah yang menyembuhkannya dan tidak meninggalkan bekas luka sedikitpun. Setelah mendengar ini, Kina tanpa sadar ingin menolak tapi ia masih bisa menahan diri. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Kakek, aku berteman baik dengan Kevin, tapi Kevin itu cukup sombong. Dia tidak seperti dokter lain, selama uangnya tersedia, semuanya akan mudah untuk dibicarakan. Aku hanya bisa bantu tanya pada Kevin, tapi tidak ada jaminan bahwa dia akan membantu. Jika Kina langsung menolak, Kakek mungkin berpikir kalau dia kejam dan tidak mau menyelamatkan pamannya dari kematian. Bagaimanapun juga, pada akhirnya Fajar adalah putra dari Kakeknya sendiri. Tapi jika dia langsung menjawab ia dan bertanya pada Kevin, Kevin pasti akan membantu menyembuhkan Fajar demi dirinya. Fajar bukanlah orang yang penting baginya dan dia tidak ingin memaksa Kevin melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Kevin sudah cukup banyak membantu mereka demi dirinya. Kina, kamu coba bantu Kakek bicara dengan Kevin, keluarga paman keduamu baru saja hancur dan perusahaannya sedang dalam masalah. Jika saat ini paman keduamu diamputasi, dia pasti tidak akan bisa bertahan dan kemudian keluarga Libra juga akan hancur. Tetua Libra menyadari bahwa Kina tidak setuju, jadi dia harus terus memohon. Toh itu anaknya, kalau bisa menyelamatkan keduanya, tentu saja tidak perlu diamputasi. Kakek, aku akan bicara dengan Kevin tentang ini, tapi terserah dia mau bantu atau tidak. Semoga Kevin mau membantu. Jika dia tidak mau membantu, aku akan kasih nomor Kevin ke Kakek dan bicaralah dengan Kevin. Oke. Kina masih tidak berubah pikiran dan tetap berkata dengan sopan. Oke, kalau gitu aku merepotkanmu Kina. Setelah mendengarnya, tetua itu menghela nafas lega dan merasa cucunya mau bicara dengan Kevin, jadi seharusnya tidak ada masalah. Setelah menutup telepon, Kina menelpon Kevin. Panggilan itu langsung dijawab dan Kevin bertanya, Nana, ada apa? Begini, Fajar mengalami kecelakaan mobil dan aku dengar bahwa kakinya harus diamputasi. Kakek menelponku dan minta bantuanmu untuk menyembuhkannya. Kina menjelaskan padanya dengan nada acuh tak acuh. Kamu setuju? Tanya Kevin dengan nada yang lembut. Tidak, dia menyangkal dengan tegas. Aku tidak akan menggunakan persahabatan kita untuk memaksamu melakukan hal-hal yang tidak kamu inginkan. Aku menelponmu hanya untuk beritahu kamu bahwa kamu bisa membantu jika kamu mau. Tapi jika tidak, aku akan menyampaikan jawabanmu pada kakek. Ya, katakan saja pada kakekmu kalau aku tidak mau. Jawab Kevin saat menyadari bahwa sejak awal Kina tidak berencana untuk memaksa dirinya untuk membantu Kevin pun menghela nafas dan merasa lega. Tentu saja, dia tidak pernah salah tentang Kina. Oh, ya, aku juga beritahu kakek kalau kamu tidak setuju. Aku akan memberi nomor teleponmu dan membiarkan dia bicara denganmu. Kina menambahkan, ya, Kevin selesai bicara dan mengakhiri panggilan. Kina menelpon kakeknya lagi, menyampaikan jawaban Kevin pada kakeknya dan memberinya nomor Kevin kakeknya terdengar kecewa ketika mendengar jawaban Kevin kalau dia tidak akan membantu. Tapi tidak memaksa Kina untuk membujuk Kevin lagi. Kina berpikir kalau kakeknya menelpon Kevin dan Kevin masih tidak mau membantu, kakeknya akan menyalahkannya karena tidak berusaha untuk membujuk Kevin. Kina menghela nafas lega, bangkit dan berjalan menuju ruang kerja. Di ruang kerja, Ezra melihatnya masuk menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan melambai pada Kina. Lalu menarik Kina untuk duduk di pangkuannya, membelai keningnya, mencoba menghilangkan kerutan di keningnya. Ada apa? Fajar mengalami kecelakaan mobil dan kakek menelponku, mengatakan bahwa lukanya cukup parah dan mungkin kakinya harus diamputasi untuk menyelamatkan nyawanya. Kakek tidak ingin Fajar diamputasi dan teringat Kevin. Dia memintaku untuk bicara kepada Kevin dan minta Kevin untuk bantu menyembuhkan Fajar, katanya jujur. Ezra mendengarkannya dengan tenang sebelum bertanya. Jadi, kamu setuju atau menolak? Aku memberitahu Kevin tentang itu. Lalu aku kasih tahu kakek tentang penolakan Kevin dan memberinya nomor telepon Kevin. Jadi itu semua tergantung pada suasana hati Kevin. Kina selesai bicara, menghela nafas sambil bersandar kepelukannya. Fajar pernah menyakitinya sebelumnya, tetapi Kina tidak bisa menyelamatkan hidupnya seperti ini dan dia merasa sedikit sedih. Kina, kamu sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Apapun hasilnya, itu bukan urusanmu. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Bahkan jika Kevin tidak mau bantu dan kaki Fajar harus diamputasi untuk menyelamatkan nyawanya, kakek tidak bisa menggunakan hubungan keluarga untuk memaksa atau menyalahkanmu. Semuanya adalah takdir, kata Ezra dengan tenang. Dulu Ezra adalah orang yang sangat pendendam. Dia mendengar bahwa beberapa tahun lalu Fajar juga pernah melakukan sesuatu untuk menyakiti Kina. Jika itu Ezra, dia pasti akan langsung menolak tanpa ragu apalagi menelpon Kevin. Ini semua untuk membalas Fajar, Yoh, gak usah dipikirin deh. Nanti aku akan telepon Kevin dan tanya apakah dia menjawab um. Sebelum Kina selesai bicara, Ezra sudah mencium bibirnya. Kina terdiam sesaat, lalu kembali sadar dan melingkarkan tangan di leher Ezra dan membalas ciumannya. Ia merasakan ada telapak tangan besar yang bergerak dengan tergesa-gesa di bawah pakaiannya. Kina menggigit bibir Ezra dan berbisik untuk mengingatkannya. Tidak boleh berhubungan seks di siang hari. Kalau kamu berolah raga, nanti kamu bisa makan lebih banyak. Ezra berkata sambil tersenyum tipis sambil menggigit daun telinganya. Sejak terakhir kali Kina diracuni oleh Tias, dia sudah jadi lebih kurus meskipun sudah tidak terkena racun. Bab 694 Ezra, malam ini kamu tidur di lantai untukku. Kina menamparnya dan mengingatkan, berani macam-macam ya? Aku hanya menggodamu. Ezra dengan patuh menarik tangannya dan menggigit pelan bibirnya. Sekarang Ezra tidak berani menyentuhnya sama sekali, karena takut terjadi sesuatu dengan tubuh Kina. Kina mendengus dua kali, mencoba bangkit dari pangkuannya, tetapi Ezra memeluknya dengan erat di pangkuannya. Mau ke mana, tanyanya lembut, bukannya kamu haru kerja? Aku akan duduk di samping. Kina tertawa ringan dan mencubit pipinya. Tidak, aku hampir selesai kok. Saat dia bicara, dia memegang kepala Kina dan meletakkannya di dadanya. Seolah memikirkan sesuatu, Kina bertanya, By the way, Ezra. Gimana kelanjutan penyelidikan soal Bella? Tubuh Ezra sedikit menegang dan terdiam sesaat sebelum menjawab dengan jujur. Aku menemukannya, tapi aku akan kasih tahu kamu dalang di baliknya nanti. Kenapa tidak kasih tahu aku sekarang? Kina mendongah dan menatapnya dengan bingung. Nanti kamu juga tahu, Ezra masih menolak untuk memberi tahunya siapa dalang di balik ini. Jangan bilang ke adik ketiga soal ini. Oke, tidak, aku akan bilang padanya. Dia langsung membantahnya. Pria terkutuk ini, beraninya menyembunyikan hal darinya. Seolah mengharapkan Ezra untuk mengatakannya, Ezra berkata dengan tenang dan elegan. Tidak ada gunanya kamu memberi tahunya. Aku tidak akan memberi tahunya karena waktunya tidak tepat. Ezra kamu, Kina sangat kesal hingga ingin menggigitnya. Ada apa dengan Ezra? Ezra tertawa dan menggodanya. Sangat lucu melihat Kina bertingkah seperti anak kucing yang sedang marah. Kamu akan tidur di lantai untukku malam ini. Setelah ia selesai bicara, Kina masih tidak merasa puas dan langsung menggigit lehernya. Tidur di lantai? Tidak ada yang namanya tidur di lantai di hidupnya, kecuali Kina mau menemaninya. Ezra tersenyum dan membelai. Ia duduk dengan tenang dan membiarkan Kina menggigitnya. Meskipun Kina sangat marah, tapi dia tidak sampai lepas kendali dan tahu harus mengontrol kekuatan saat menggigit. Jadi Kina menggigit lehernya seperti kucing kecil yang sedang mencakarnya. Setelah beberapa saat, Kina melepaskannya. Ezra katakan padaku, Siapa orang itu? Apa tujuannya melakukan ini? Karena cara kasar tidak berhasil, jadi Kina harus bersikap lembut. Kamu mau tahu? Kurasa aku sudah lama tidak menyentuhmu. Ezra mengisyaratkannya sambil berpikir. Kina sepertinya tidak mendengarnya, berpura-pura bingung dan berkata, Hah, kamu bilang apa? Aku tidak dengar. Aku bilang kamu sangat cantik. Ezra langsung memujinya, Pohamin aku juga tahu kalau aku cantik, tapi aku malu kalau kamu memujiku seperti itu. Kina sengaja menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan bersandar di dada Ezra. Ezra merasa geli dengan sikapnya yang lucu dan aneh, lalu berusaha untuk menahan keinginannya untuk mendorong Kina ke bawah meja dan menciumnya dengan agresif. Kalau gitu dua hari lagi, ayo kembali ke kota Zaun. Ezra berdiskusi dengannya. Clayton sudah pindah TK dan guru TK sudah mengatur pengawal rahasia untuknya. Supirnya juga diganti dengan pengawal rahasia. Mendengar ini, Kina melepaskan tangannya dan menatapnya. Dia mau langsung mengatakannya, tapi kemudian berpikir bahwa sudah lama sejak mereka kembali ke kota Leicester. Kota Zaun sangat dekat dengan kota Leicester dan banyak dokumen kerja yang dikirim dari kota Zaun ke kota Leicester oleh Aju dan Mark. Ya, Kina mengangguk. Kemudian Ezra melihat jam dan meninggalkan ruang kerja bersama Kina, bersiap untuk pergi makan malam. Di lantai bawah, Kalenia menatap ke leher Ezra selama beberapa detik lalu tersenyum dan bertanya, Tuan Muda Kedua, Apa yang terjadi pada lehermu? Digigit nyamuk ya. Begitu Kina mendengarnya, dia memiliki firasat buruk dan segera mendongak untuk melihat leher Ezra dan menemukan bekas gigitan berwarna merah di lehernya. Wah, tidak perlu menebak untuk tahu siapa pelakunya. Bu, Ezra tadi menggoda binatang dan digigit, kata Kina dan menganggap dirinya sangat cerdas. Ya, digigit oleh anak kucing, kata Ezra kooperatif. Kalenia yang cerdas hanya bilang, Oh, dia ingin bercanda dan bertanya apakah Ezra mau diberi vaksin atau sesuatu, tapi kemudian berpikir, Kedepannya kamu jangan terus goda kucing itu, hati-hati nanti kamu digigit oleh anak kucing itu lagi. Kalenia berhenti, lalu berbalik ke Kina dan berkata, Kina, Kamu yang bilang ya, Ya, bu, oke, Kina tersenyum. Lalu berkat dengan serius pada Ezra, Kedepannya tanganmu jangan macam-macam, oke? Oke, Ezra dengan patuh mendengarkannya. Ketika ibunya naik ke atas untuk memanggil Clayton, dia berkata dengan pelan di telinganya, Tidak boleh macam-macam pakai tangan, kalau macam-macam pakai mulut boleh. Ezra, dasar bajingan, Kina menyikut perutnya. Kelakuan pria ini makin aneh, kemana sikapnya yang seperti orang tua. Ezra tertawa dan tidak menggodanya lagi. Kucing biasanya bisa diberitahu untuk berhenti, tapi sepertinya kucing yang satu ini malah kebalikannya. Dia menggigit bahkan mencakarnya. Di malam hari, tidak lama setelah makan malam, Ezra kembali ke ruang kerja untuk menangani tugas pekerjaan, sementara Kina dan Clayton duduk di sofa sebelah untuk menonton film. Meskipun tidak ada komunikasi di antara mereka, tapi suasananya sangat hangat dan menyenangkan. Di tengah film, ponsel Kina tiba-tiba berdering, dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melihat kalau yang menelpon adalah Kevin. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, Kevin, ada apa? Aku baru saja keluar dari ruang operasi. Kevin berbicara dengan lembut dan menjelaskan padanya. Sebelumnya kakekmu menelponku dan memohon padaku untuk membantu mengobati fajar, tapi aku menolak. Kakekmu tidak bisa menerima itu dan aku dengar dari pihak keluarga kalau dia terkena serangan jantung. Aku berpikir sejenak dan pergi ke rumah sakit tempat fajar berada, kakinya tidak diamputasi tapi pinjang. Tentu saja, dia tidak memberitahu Kina kalau sebenarnya kaki fajar bisa diselamatkan dan tidak akan lumpuh. Tapi Kevin tidak ingin melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan orang seperti fajar. Ketika Kina mendengar ini, dia bertanya dengan gugup, Kevin, kakekku seharusnya ada di rumah sakit yang sama dengan fajar. Apakah kakekku baik-baik saja? Kina tidak pernah terima telepon dari pihak keluarga Libra yang memberitahunya bahwa kakeknya menderita serangan jantung. Dia tidak akan mati, kata Kevin acuh tak acuh. Kina menggigit bibirnya dan terdiam selama beberapa detik sebelum memohon. Kevin, bisakah kamu membantuku memeriksa kakekku? Kina bisa saja tidak peduli soal nyawa fajar, tapi tidak mungkin dia berpura-pura seperti tidak tahu apa-apa ketika sesuatu terjadi pada kakeknya, yang merupakan ayah dari ayahnya. Oke, Kevin langsung setuju tanpa ragu. Kevin, kamu belum makan malam kan? Kamu harus makan malam dulu, setelah itu baru lihat keadaan kakekku. Kata Kina, Kevin bilang dia baru saja keluar dari ruang operasi, jadi seharusnya dia bergegas ke rumah sakit setelah kakeknya menelponnya dan tidak punya waktu untuk makan malam. Tidak apa-apa, aku akan pergi lihat keadaan kakekmu dulu dan setelah itu pergi makan. Aku akan lakukan itu. Kevin tahu bahwa Kina pasti akan datang menemui kakeknya di rumah sakit dan berinisiatif untuk memberitahu Kina nama rumah sakitnya. Setelah menutup telepon, Kevin memasukkan ponselnya ke dalam saku jas putihnya dan berjalan menuju ruangan tetua. boundam. Kevin memasukkan ponselnya ke dalam tuntung. Kevin memasukkan ponselnya ke dalam saluran perubangan kotor.